Status hukum Bank Pembangunan Daerah atau BPD Jambi resmi berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi atau Perseroda melalui sidang paripurna yang digelar DPRD Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Alharis mengatakan dengan perubahan status hukum tersebut, maka PT BPD Perseroda harus memiliki modal inti sebesar 3 triliun rupiah. DPRD Provinsi Jambi Senin 24 Oktober 2022 menggelar sidang paripurna pengesahan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang perubahan status hukum Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi atau Perseroda serta RANPERDA tentang penyertaan modal untuk bank milik daerah tersebut. Gubernur Jambi Alharis usai rapat paripurna tersebut menjelaskan duaran PERDA tersebut sangat dibutuhkan untuk mengimbangi perubahan ekonomi yang berlangsung cepat dan dinamis. Perubahan status hukum Bank Milik Daerah tersebut, kata Haris, sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bahwa Bank Milik Daerah wajib memenuhi modal inti paling sedikit 3 triliun rupiah, paling lambat 31 Desember 2024. Sebab itu, pemerintah Provinsi Jambi serta 11 pemerintah kabupaten kota berkewajiban untuk melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi atau Perseroda untuk mencapai modal inti tersebut. Sehingga syarat kepemilikan saham sebesar 51 persen sebagai pemegang saham pengendali juga tercapai. Ini adalah amanah undang-undang bahwa ada perubahan status hukum daripada Bank Jambi yang selama ini adalah Bank Jambi yang berubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jambi bersoldah. dan termasuk juga di dalamnya berda tentang penyertaan modal berkait dengan surat ataupun aturan dari OJK yang mengharuskan bahwa di akhir 2024, Bank Milik Daerah itu minimal modalnya 3 triliun. Haris menambahkan, dengan perubahan status hukum tersebut, PT Bank Pembangunan Jambi atau Perseroda mampu meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asili daerah atau PAD melalui dividen. Sementara dalam rapat parikurna DPRD Provinsi tersebut, diketahui penyertaan modal untuk Bank Jambi khusus dari APBD Pemprov Jambi hingga 2024 mendatang sebesar Rp254 miliar. Pemenuhan modal inti sebesar Rp3 miliar itu ditambah penyertaan modal dari APBD 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Terima kasih telah menonton!